Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro, kali ini saya bawa LNB Parabola CB Iseng-iseng beberapa waktu yang lalu saya lihat-lihat video di Youtube Itu ternyata ada yang mencoba merubah LNB Parabola ini menjadi antena UHF Tapi sayangnya kebanyakan itu cuma dijadikan sebagai Driven Lah pertanyaannya kalau cuma Driven ngapain susah-susah pakai LNB, ya nggak? Dan pada kesempatan video kali ini kita akan coba ubah benda ini bukan hanya sebagai Driven Melainkan sebagai antena UHF digital aktif Artinya apa? Kita akan manfaatkan juga komponen-komponen di dalamnya sebagai booster Dan penampakannya seperti apa? Langsung saja kita kerjakan Oke Mas Bro, dan ini dia penampakan F1-nya alias percobaan pertamanya ya Bisa kita lihat di sini ada kabel warna biru ini dari kabel listrik ya Panjangnya sekitar 13 cm atau seperempat panjang gelubang Kita manfaatkan sebagai Driven ya Untuk Driven ground-nya kita pakai ini Kita pakai tabung dari LNB-nya ini sendiri Karena panjangnya mirip-mirip ya sesuai Dan tadi kita juga melakukan beberapa cutting komponen Cutting jalur ya untuk menonaktifkan beberapa komponen yang tidak kita butuhkan Sementara ini kita hanya menggunakan 2 transistor output Yang kebetulan dia bekerja di frekuensi mirip dengan frekuensi TV di atasnya 950 MB sampai 1,7 GB Memang selisih lumayan jauh Tapi kita akan coba begitu saja Apakah hasilnya nanti bagus sebelum kita modif lebih lanjut ya Kita akan coba dulu Komponen di jalur input ini kita tidak gunakan Karena ini frekuensinya terlalu tinggi ya Dan di sini ada kabel warna merah ini berfungsi untuk menghubungkan Driven ke booster-nya ya Satu lagi mas bro Karena ini antena aktif Maka kita akan masukkan tegangannya lewat sini Konektor ini Sekaligus ini juga jalur output RF-nya Untuk menyuntikkan strum-nya Kita nanti pinjam power inserternya punya antena PE Cuman adapternya kita ganti yang 12V Dan ini dia mas bro Antena sudah saya pasang Sudah saya jejerkan Sejajar dengan antena pabrikan Bocoran saja antena pabrikan-nya itu Mereknya Niko Cukup bagus Hasilnya untuk TV digital Di daerah saya semua masuk Sedangkan untuk analognya ada beberapa yang agak kepiur-kepiur ya Nanti kita akan compare Dengan antena buatan kita ini Apakah antena buatan kita ini Mampu melampaui antena pabrikan itu Yang tentunya itu tanpa booster ya Sedangkan antena kita ini dengan booster dari LNB ya Dan yang sedang kita saksikan ini pemirsa Ini adalah hasil menggunakan antena Niko ya Antena pabrikan tanpa booster Itu hasilnya Kesimpulannya semua TV digital masuk ya Tidak ada yang tidak masuk Dan ini beberapa TV analog saya pilihkan channel yang Caranya kurang bagus Biar bisa digunakan untuk Perbandingan nanti dengan Antena rakitan kita Oke ini dia pemirsa Ini yang sedang kita lihat ini adalah Gambar dari hasil Antena LNB Modifikasi kita ya Untuk analognya bisa kita lihat Sedikit lebih bagus Dibanding dengan Antena Niko tadi Cuman untuk digitalnya Kita saksikan sama-sama bahwa Digitalnya juga masuk Tetapi ada dua channel ya pemirsa Dua channel yang tidak bisa masuk Ini dia channelnya Yaitu channel ANTV Dan channel TV One Itu dua channel yang tidak masuk Semua channel digital masuk Kecuali dua channel itu Dan itulah pemirsa Hasil modifikasi Paling realistis Dari mengubah LNB menjadi Antena UHF Meskipun hasilnya Belum memuaskan ya Tetapi ada progres Dan masih banyak kekurangan Karena belum bisa menyaingi Antena pabrikan Kendalanya mungkin ada di Transistornya yang bekerja Di frekuensi masih terlalu tinggi ya Nanti kita akan turunkan Dengan merubah Beberapa komponen L dan C Serta bisa juga Dengan menambahkan Filter LC Karena disitu tadi Tidak menggunakan filter Sama sekali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton